Launching Pelau sebagai negeri pendidikan dan negeri hijau bebas sampah Penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, melaunching negeri Pelau sebagai negeri pendidikan dan pelau sebagai negeri hijau, negeri bebas sampah. Launching negeri Pelau sebagai negeri hijau, negeri bebas sampah, dan negeri pendidikan oleh penjabat Bupati Rakib Sahubawa berlangsung di Balai Negeri Pelau, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah, pada Jumat 29 September 2023. Dalam sambutan, Penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, mengatakan Launching Pelau sebagai negeri pendidikan, PMD akan berupaya peningkatkan insentif tenaga pendidik honor, guru asuh bagi anak yatim piatu dan anak yatim, pelatihan bagi guru, lomba olimpiade sekolah tingkat kecamatan. Pemerintah juga akan mengadakan kegiatan pemberian les tambahan bagi siswa pada setiap sekolah dan ada rencana pengiriman guru dan siswa untuk kursus bahasa Inggris di Pare. Sahubawa juga meminta untuk tim mencatat siswa lulusan SMA yang ada di negeri Pelau karena ada pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa negeri Pelau. Beasiswa bagi lulusan SMA, kuliah di Universitas Insan Cita Indonesia, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa komputer. Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan 600 pohon tabe buya atau pohon bunga sakura Indonesia dan dua unit motor TOSA untuk mendukung status pelau negeri hijau bebas sampah. Selain itu juga pemerintah akan menyiapkan tenaga pengelola sampah dan relawan pengelola sampah serta mendorong sikap lihat pungut sampah. Sahubawa berharap pencanangan negeri Pelau sebagai negeri hijau bebas sampah dan negeri pendidikan dapat didukung seluruh komponen masyarakat, terutama yang ada di negeri Pelau. Launching negeri Pelau sebagai negeri pendidikan dan negeri Pelau, negeri hijau dan bebas sampah. Semuanya bisa berjalan lancar dan yang sangat kita syukuri ketika niat kita untuk menjadikan negeri Pelau sebagai negeri hijau dan bebas sampah, hari ini kita akan melakukan gerakan bernama Allah subhanahu wa ta'ala telah menyeluruhkan rahmat yang luar biasa hari ini hujan. Dan doa kita semua Allah memiliki hijau. Acara launching negeri Pelau, negeri bebas sampah, negeri hijau dan negeri Pelau sebagai negeri pendidikan di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah di hari Jumat 29 September 2023 oleh penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, dihadiri juga Asnawia Sahubawa, Ketua TPPKK, Kabupaten Maluku Tengah. Terlihat juga ikut hadir dalam acara tersebut Pimpinan OPD Pemda Maluku Tengah, Kepala Kecematan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecematan Pulau Haruku, Ketua DPP IPPMAP, Kepala Sekolah dan Undangan lainnya. Kepala Kecematan